Pembelajaran Bahasa Inggris ini kita masih teman yang sama ya My Body Tapi di part 2 ini Memita akan menjelaskan tentang Kegunaan dari bagian-bagian tubuh manusia Yang pertama adalah Nose Ear Eye Mouth Leg Now listen Touch and repeat Sekarang dengarkan Sentuh dan ucapkan Apa yang ada di layar Seperti pembelajaran di part 1 ya Oke Nose Nose Smell Smell I smell with my nose I smell with my nose Ears Ears Listen Listen I listen with my ear I listen with my ear I listen with my ears I see Ears C C See, I see with my eyes. I see with my eyes. Mouth, mouth. Speak, speak. I speak with my mouth. I speak with my mouth. Legs, legs. Walk, walk. I walk with my legs. I walk with my legs. Hands, hands. Write, write. I write with my hand. I write with my hand. Let's practice. Sekarang waktunya untuk mempraktekan. Bila ada tangan dan menulis. I write with my hands. I write with my hand. I smell, I smell, I smell with my nose. Good. I smell with my nose. I listen. I listen. I listen. I listen. Ears. I listen with my ears. I speak with my mouth. I speak with my mouth. I walk with my legs. I walk with my legs. I see, I see with my eyes. I see with my eyes. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan. Di kesimpulan video pembelajaran ini ada smell artinya mencium bau. Smell artinya mencium bau. Walk artinya berjalan. Write artinya menulis. Listen artinya mendengarkan. Speak artinya berbicara. Si artinya melihat. Ini adalah kesimpulan dari video pembelajaran untuk anak-anak. Jangan lupa untuk mengucapkan bagian-bagian tubuh yang sudah belajar di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. See you next time.